Intro Shalom saudara-saudara, kembali lagi bersama saya, Alfie Andito Yulian Diki, calon pendeta GKE Kebonjati. Pada hari ini, bacaan kita diambil dari Masmur, pasal yang ke-6, yang berbunyi, Untuk pemimpin beduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Masmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara-saudara, tema hari ini adalah berserah di tengah kesusahan. Saudara-saudara, saat ini khususnya beberapa minggu ini, kita sedang berada di situasi yang tidak baik-baik saja. Banyak kabar duka yang mungkin kita dengar, entah itu dari kerabat dekat kita, orang yang kita kenal, saudara-saudara kita di kebonjat. Kabar duka tersebut tidak hanya tentang kepergian dari orang-orang yang kita kasihi, namun juga kabar dari orang-orang yang kita tahu ataupun kita kenal, yang dinyatakan terpapar oleh virus COVID-19 dan harus menjalani perawatan ataupun isolasi mandiri. Di tengah situasi yang serba negatif ini, sedikit banyak mempengaruhi kita dan tidak jarang mengurung kita dalam perasaan yang tertekan, perasaan was-was, dan emosi-emosi negatif yang lainnya. Seperti itu juga dirasakan oleh penulis Masmur pada pasal 6 ini. Terlihat jelas bahwa penulis Masmur, yang dikatakan Daud, menggambarkan situasi yang tertekan. Secara implisit juga penulis menjelaskan bahwa ia sedang mengalami penyakit. Kita bisa melihat ini pada ayat 3, di mana Daud mengatakan, Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merani. Sembuhkanlah aku. Penyakit yang dialami oleh penulis Masmur ini kemungkinan merupakan penyakit yang berat. Hingga ia pun dikatakan merasakan tulang-tulangnya bergetar. Ia merasa berada di dalam maut dan berada di dalam dunia orang mati pada ayat 6 dikatakan. Ia merasa lesu dan ia merasa matanya mengalami rabun. Meskipun demikian, Pemasmur justru menunjukkan bahwa ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepasrahan penuh kepada Tuhan. Hal ini membuktikan bagaimana hubungan sang Pemasmur dengan Tuhan itu sangat dekat. Dan oleh karena itu, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu pasti mendengar dan tangis-tangis umatnya, mendengar kesusahan umatnya. Di tengah kesusahan yang dialami oleh umat tersebut, kita diajak untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan itu selalu beserta umatnya. Bagaimana dengan kita? Sedangkah kita benar-benar berserah secara penuh kepada Tuhan? Menariknya adalah berserah itu bukan berarti sekedar pasrah, atau bahkan melakukan hal-hal yang justru membawa kita pada keresiko, khususnya resiko terpapar COVID-19. Melainkan kata berserah ini kita hayati dengan melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, termasuk melakukan protokol-protokol kesehatan yang kita perlukan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita telah melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia, dan ternyata Tuhan menghendaki kita terpapar, ataupun saudara kita akhirnya berpergi berpulang, maka berserah juga dimaknai bahwa kita terus berpengharapan penuh kepada Tuhan, serta meyakini bahwa walaupun berada dalam situasi kesusahan, kita meyakini bahwa Tuhan terus menyertai kita. Tuhan menghibur kita, Tuhan menguatkan kita, serta membuat kita tangguh menghadapi situasi-situasi sulit yang harus kita hadapi. Maka dari itu saudara, mari kita menghadapi hari ini kehidupan kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan beserta, Tuhan menguatkan kita. Amin. 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 Amin.